Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara men-transfer semua chat WhatsApp ke HP baru ya teman atau HP lain Nah disini ya teman-teman yang mungkin teman-teman bingung ya Gimana sih cara men-transfer semua chat ya teman dari HP lama kita ke HP baru kita ya teman Agar nantinya untuk nomor WhatsApp kita itu juga berpindah ya teman ke HP baru kita Nah di video ini ya teman-teman saya itu akan bagikan caranya Tentunya tanpa menggunakan aplikasi tambahan maupun menggunakan Google Drive ya teman-teman Nah disini langsung saja ya teman-teman kita praktekan ya Ini saya contohkan langsung ya teman-teman menggunakan 2 perangkat sekaligus yaitu yang kiri Ini adalah WhatsApp saya yang masih login ya Kemudian nantinya saya itu akan transfer semua chat yang ada di HP yang kiri itu ke HP kanan yang ini Nah disini langsung saja kita buka saja WhatsAppnya seperti ini ya teman-teman Nah ini ya teman-teman disini untuk yang kiri ini ada 2 chat ya teman-teman Kemudian untuk yang kanan ini belum login ya teman-teman dengan WhatsAppnya seperti itu Nah caranya itu cukup simple sekali ya teman-teman Kita berfokus dulu ke HP yang kiri Caranya kita bisa pergi saja ke setelan WhatsApp seperti ini Nah disini kita pergi saja ke bagian chat ya teman-teman Ini kita geser saja ke atas di bagian chat ini Nah teman-teman itu bisa langsung melihat ya yaitu yang transfer chat ya teman-teman yang ini Kita langsung saja klik saja seperti ini Nah ini dia disini kita klik saja mulai Ini kita pilih lanjut ya teman-teman Disini seharusnya itu akan lebih baik apabila kita menggunakan Wifi ya Namun apabila tidak juga tidak apa-apa seperti itu Nah disini kita pilih lanjut Kita isinkan saja seperti itu Nah setelah kita disuruh untuk memindai kode QR Kita beralih ke HP kanan kita Kita login-kan saja untuk WhatsApp kita seperti biasanya ya teman-teman Yang ada untuk nomor HP kita yang kiri seperti itu Ini saya masukkan dulu ya teman-teman untuk nomor HP-nya Nah seperti ini ya teman-teman Berarti kan benar langsung saja kita pilih lanjut Seperti itu Kita pilih ya apabila sudah benar Nah disini kita tunggu dulu ya teman-teman Hingga mendapatkan kode verifikasi WhatsApp ke nomor HP kita Nah disini saya sudah mendapatkan kode verifikasi saya Yang ada di HP yang kiri ya teman-teman ini dia Saya masukkan dulu yaitu 267980 Seperti itu ya teman-teman Nah ini dia sudah berhasil kita login Disini kita pilih lanjut Kita pilih lanjut Kita isinkan Kita lanjut ya teman-teman Kita aktifkan saja Wifi-nya Walaupun kita tidak terhubung Wifi itu tidak apa-apa Kita pilih lanjut lagi Kemudian kita kembali Nah disini langsung saja kita pindah saja untuk kode QR-nya Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia langsung memulai ya teman-teman Untuk mentransfer untuk Semua chat kita ya teman-teman Ini dia Menyiapkan Dan disini kita sudah berhasil Mentransfer semua chatnya ya Begitu juga dengan medianya Baik itu foto, video, voice note, dokumen, dan lain sebagainya Ini untuk waktunya itu Biasanya seberapa banyak chat WhatsApp kita ya teman-teman Dan media kita Jadi semakin banyak chatnya itu akan semakin lama Karena dipunya saya itu hanya 2 chat saja tadi ya teman-teman Jadi Tidak perlu waktu lama Disini kita pilih saja lanjut Ini kita kasihkan nama seperti ini Kemudian kita pilih lanjut Nah disini ada pilihan untuk mencadangkan ke Google Drive Kita pilih jangan pernah Lalu kita pilih selesai Dan ini dia teman-teman Ini adalah 2 chat tadi ya teman-teman Yang berhasil kita transfer Untuk HP lama kita Kita pilih selesai Kita kembali Kita kembali Nah disini kita pilih Kembali saja ya teman-teman Seperti itu Karena disini kita sudah keluar dari akun lama kita Seperti itu Nah ini dia Kita langsung disuruh untuk login kembali Di WhatsApp kita ya teman-teman Ini artinya ya teman-teman Kita sudah berhasil untuk mentransfer semua chat WhatsApp kita Ke HP baru kita Jadi seperti itu caranya Oke teman-teman ya Cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya